Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa bukan kayu biasa. Di dalam kayu bajakan terdapat banyak nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Itulah pengetahuan baru yang didapatkan oleh Satgas TMMD reguler perbatasan ke-111 Kodim 1202 Singkawang disela-sela kesibukan dalam penyelesaian target sasaran fisik. Satgas selalu menyempatkan diri anjang sana ke rumah-rumah warga sembari melakukan komunikasi sosial atau komsos. Disela-sela kesibukan melaksanakan kegiatan TMMD reguler perbatasan ke-111 Kodim 1202 Singkawang selalu menyempatkan diri anjang sana ke rumah-rumah warga sembari melakukan komunikasi sosial atau komsos. Kegiatan silaturahmi itu adalah cara para prajurit anggota Satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang untuk menghilangkan rasa lelah setelah melakukan pekerjaan di sejumlah sasaran fisik di Desa Setangaujaya, Kejamatan Seluas, Kabupaten Pengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesibukan Satgas TMMD melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, anggota Satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang anjang sana ke rumah Marsianus, warga Desa Setangaujaya, Kejamatan Seluas, Kabupaten Pengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Perbincangan semakin seru, tatkala Marsianus juga memperkenalkan manfaat kayu bajakah. Menurutnya, kayu bajakah sangatlah baik dikonsumsi untuk menyeimbangkan gaya hidup sehat sehingga dapat terhindar dari serangan penyakit autoimun. Berdasarkan penelitian, kayu bajakah juga bersifat antibakteri alami. Kandungan alami pada kayu bajakah dapat melawan serta menghancurkan bakteri yang masuk ke dalam tubuh sehingga berpotensi menangani berbagai penyakit infeksi. Dalam kesempatan yang berbeda dan Satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Jondro Edewebo WSO Semhan menerangkan bahwa Komsos serta hadirnya Tim Satgas TMMD rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat serta merupakan wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Kami sangat, saya sebagai warga Pir Sanggih ini sangat terima kasih karena para Satgas di sini telah membangun kampung kami itu satu jalan berlama-lama kami menunggu baru tahun 2000 ini Satgas datang membangun untuk kami yang terbaik bagi kami warga di sini dan tetapkan terima kasih juga kepada Satgas yang sudi datang ke rumah kami pada hari ini dan nantinya tidak lain tidak bukan kami ucapkan sebagai warga sangat-sangat bersyukur dan memberikan kami nasihat-nasihat yang baik bagi kami. Selain itu, Marsianus juga berharap Silaturami tetap terjalin, jangan sampai putus. Warga Desa Sentaujaya juga akan terus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh anggota Satgas TMMD ini. Tim Liputan melaporkan.